Badai matahari menghantem bumi secara terus-menerus. Kejadian tersebut ternyata sempat melemahkan atmosfer yang melindungi manusia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 23 Maret 2024, kala itu matahari memuntahkan jelatan api yang sangat kuat, yakni mencapai 1,1 Magnitudo. Piramina tersebut terdiri dari dua ledakan C-Multan dari dua bintik matahari, yakni AR3614 dan AR3615. Kedua ledakan itu menghasilkan awan besar plasma dan radiasi ke luar angkasa atau disebut sebagai Corona Mass Injection atau CME. Kejadian itu mengirimkan gelombang kejut ke atmosfer. Pada akhirnya, berdampak pada radiasi matahari masuk lebih dalam ke dalam atmosfer. Hal ini memungkinkan radiasi matahari menembus lebih dalam ke atmosfer dari biasanya dan memicu aurora di Australia dan selanja baru, serta benar-benar mirip aurora, STIB, alias peningkatan kecepatan emisi termal yang kuat di Alaska. Bukan hanya aurora, peningkatan frekuensi ledakan juga bisa berdampak pada hal lain di bumi, mulai dari infrastruktur darat, jatuh satelit ke bumi, dan atmosfer yang memanas di bagian atas. Ledakan besar yang terjadi juga membuat beberapa ahli angka bicara, menurut mereka fase ini terjadi satu tahun lebih awal dari perkiraan. Terima kasih telah menonton!